Kedokteran Forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar membeberkan hasil pemeriksaan luar dari dua jenazah warga negara asing asal Tiongkok yang ditemukan tewas di Hotel Interkontinental Jimbaran, Bali. Dari pemeriksaan terungkap, ada luka terbuka yang diduga akibat senjata tajam. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar menyebut ditemukan beberapa luka pada jenazah WNA perempuan yakni luka memar di dahi kiri dan kedua lengan serta luka jeratan di leher. Sementara di tubuh jenazah WNA laki-laki ditemukan luka terbuka di bagian leher kanan dan kiri korban. Luka terbuka itu diduga akibat senjata tajam. Meski demikian, penyebab pasti kematian dua WNA asal Tiongkok itu belum dapat dipastikan. Saat ini, kedua jenazah masih berada di Ruang Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Dari hasil pemeriksaan luar, kami menemukan ada beberapa luka. Kita mulai dari yang jenazah laki-laki tersebut, kita temukan ada beberapa luka terbuka di daerah leher, di bagian kanan dan kiri, kemudian juga ada beberapa luka terbuka di punggung tangan dan luka leher kecil-kecil lainnya. Ya, ada pun penyebab dari luka di daerah leher tersebut dan di punggung tangan akibat kekerasan tajam. Untuk jenazah perempuan, kami juga sudah bukan punggung tangan luar, kami temukan ada beberapa luka, ya. Luka memat di bagian daerah kiri, kemudian luka memat di lengan kanan kiri dan di tungkai kanan kiri. Di samping itu, dari leher korban jenazah perempuan, kami juga menemukan ada luka-luka lecet bentuk garis yang sesuai akibat penekanan, itu mungkin menggunakan tali atau semacamnya, semacam lukas dejas cerata. Lalu bagaimana upaya pengungkapan misteri kematian 2 WNA asal Tiongkok ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Permana Dewi, saat ini ada di Mapolda, Bali dan Pasar. Permana Selamat Siang, ini penyelidikan dimulai dengan memeriksa saksi-saksi. Nah, adakah keterangan saksi yang dinilai bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus ini? Ya, pasalis dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bersama, 2 wisatawan asli asal Cina ditemukan meninggal dunia di Hotel Intercontinental Jimbaran, Badung, Bali. Dan pihak kepolisian sudah melakukan sejumlah penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pasti dari meninggalnya sedua wisatawan asing asal Cina tersebut. Kemarin hingga 2 hari yang lalu, tepatnya pada Suasa dan juga Rabu, pihak kepolisian ini sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya itu adalah tabu yang tinggal berdekatan dengan kamar korban di hotel tersebut, dan juga melakukan pemeriksaan pada saksi petugas hotel yang pada saat itu bertugas untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh wisatawan asli asal Cina tersebut. Selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kepolisian juga sudah membawa jenazah dari wisatawan asli asal Cina tersebut untuk melakukan otopsi di RSUP Prof. Ngurah dan Pasar. Otopsi sudah dilakukan pada kemarin, hari Kamis, hanya saja otopsi ini baru dilakukan pada jenazah yang perempuan, begitu saudara. Untuk jenazah laki-laki, pihak kepolisian, serta pihak rumah sakit, itu masih menunggu izin dan juga konfirmasi dari pihak keluarga apakah jenazah boleh diotopsi atau tidak. Untuk sementara ini, jenazah yang diotopsi adalah jenazah yang perempuan dan dari proses otopsi yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa luka pada bagian dahi, kemudian juga luka pada lengan kanan dan juga kiri korban, hingga ditemukan luka jerasan pada leher korban perempuan yang dibeza akibat senjata kajam, begitu. Untuk hasil dari otopsi, dari pihak rumah sakit sendiri saat ini masih menunggu dari pemeriksaan toksikologi mengenai penyebab dari kematian kedua jenazah ini, utamanya untuk jenazah perempuan yang sudah dilakukan proses otopsi. Dan di sini dijelaskan juga proses otopsi ini dilakukan selama 2 sampai dengan 3 jam dengan memeriksa organ bagian kepala, kemudian juga bagian leher, perut, hingga pinggul dari jenazah perempuan tersebut. Lalu ini kan sudah dilakukan otopsi, lalu juga ada pemeriksaan luar, tadi sudah ada hasilnya, ada luka terbuka. Adakah lagi jenis pemeriksaan lain yang dilakukan untuk setidaknya membuka pintu yang lebih terang? Ini sebenarnya apa penyebab kematian dari 2 warga negara asal Tiongkok ini? Ya, sekalig dan juga saudara tentunya sampai saat ini kami masih terus menggali informasi apalagi penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab pasti dari kematian kedua warga negara asing asal Tiongkok ini. Hanya saja dari proses otopsi ini saja yang sudah dilakukan pada kemarin hari untuk jenazah perempuan, dikontakan oleh tim ahli forensik RSUP Prokurang tersebut bahwa hasil otopsi ini hanya bisa memastikan atau memperkirakan waktu kematian dari korban. Kemudian bisa memastikan terkait penjata apa yang digunakan oleh sebuah korban sehingga bisa meninggal dunia, serta organ mana yang ditemukan luka akibat keterasan agar bisa ditentukan menjadi penyebab dari kematian kedua luka kawan asing tersebut. Baik, terima kasih Permana Dewi melaporkan langsung dari Mopolda, Bali, Denpasar. Terima kasih.